selamat datang kembali di maxromtoys kali ini akhirnya akan review yes aku akan modeling project daireno boxnya besar dan ya disini kita akan dikasih lihat si daireno dan ini gabungannya dari naga singa nih udah sama kirim ya kalau nggak salah lalu Phoenix boxnya keren dan akan dibuka vingga box oke akan di rakit ya jadi ini hasil jadi untuk SMP daireno atau mungkin kalau di Indonesia banyak mengenalnya di Power Rangers ya Thunder Megazord jadi ya kita dapat satu ini di luar action base untuk si Ryusei Oh untuk si Dragon Megazordnya ya dan kesan pertama adalah wow wah banget ini kalau bagi kalian yang pecinta Power Rangers mau koleksi robotnya Power Ranger dengan artikulasi super yang di DX tidak bisa dilakukan kalian wajib sih beli ini walaupun ya ada beberapa kuterangan kekurangan terutama ini ini sticker jadi wow stickernya tuh luar biasa sekali luar biasa banyak sekali dan besar-besar ya lembaran stickernya besar-besar dan ya akan dikasih lihat artikulasi kecil-kecilnya satu-satu ya yang pertama si Ryusei Oh ini tenaga artikulasinya udah seperti di DSM ya tapi sini bututnya bisa artikulasi juga bahkan bisa belok seperti ini untuk ini gerakan ini ada join bisa kecil-kanan bisa nekuk untuk kepala juga sama bisa nekuk leher naganya bisa belok seperti ini dan ada artikulasi juga di mulut mulutnya bisa buku tutup untuk tangan bisa gerak seperti ini dan ini joinnya pinter yang merancang joinnya pinter banget keren yang kedua GC atau singa ya nih yang di daerah nomornya mythical beast star GC jadi bentuknya singa walaupun agak aneh cuman ya kayak tank sih ya sebenarnya disini gak ada artikulasi di mulut doang bisa buka tutup tapi ngebukanya agak susah kalau udah nutup dan ya ini untuk nyimpen bagian badan si day reno disini yang cukup mengecewakan hanya satu warna disini kuningnya itu tidak emas seperti yang di part lainnya jadi emang part lainnya tuh bagian yang tampil ini warna emas cuman kuning kalau yang gak kelihatan jadi warna kuning nah disini dia kuning jadi kalau kalian lihat agak belang ya ya kurangnya cuma itu dan ini udah di prepaint jadi oke lah dan day reno nya pun ya ini udah cukup cakep untuk selanjutnya ada star ho'o atau phoenix ya jadi sini dominan warna merah aja tapi disini detailnya super banget kalau kalian lihat jadi ya walaupun ini ditutup ada stiker cuman disediakan colak kalau buat mau ngecat dan yah ini keren kepalanya juga cukup detail bahkan mulutnya bisa ngebuka mulutnya kecil ini dan karena saking kecilnya si bandai ngasih cadangan kalau jatuh jadi kasih part satu lagi karena saking kecilnya dan sini kepal artikulasi sayap juga ya ini emang untuk transformnya nanti bisa buka tutup dan ini untuk nanti si kibadaio ini juga bisa dibuka dan ada colakan buat action base terus untuk selanjutnya ada kibis tenma jadi ya ini mirip kayak naga ya kuda tapi kuda nanti kirim nah ini tampilan tanpa stikernya stikernya wadidaw sekali cuman kalau kalian lihat sini detailnya dikasih lihat detailnya banget jadi ya kalau kalian yang super jago bisa ngecat untuk artikulasi nggak terlalu banyak ini kepala bisa gerak dikit mulut bisa buka dah itu aja ya sisanya terlalu masih di pas jadi kaki dan oh ya ada rodanya bawahnya jadi bisa jalan untuk kirim nggak jauh beda bahkan dia kepalanya lebih mentok ya daripada si tenma yang bisa kedepan sama-sama detail banget cuman penuh stiker dan mulutnya bisa kebuka tutup dan dia mulutnya lebih susah kebukanya karena nggak ada congkelan ya lalu ini bisa kedepanan sebenarnya ke belakang sih nanti pas jadi robot baru kedepan dan ya itu aja untuk si kirim sama tenma untuk di sewa sendiri bisa ditransform menjadi personal robot ya dan sini cukup simpel kita tinggal lepas aja ya di buntut ini lalu kita lipat ke ya untuk bagian kepala juga pas coynya dimasukkan untuk tangan tangannya tinggal di ke depan kan ke depan kan nyatu untuk satunya juga seperti itu dan bagian kakinya disatukan ada jointnya sini tinggal digabungkan saja sini kaki diputar tangan tangannya diturunkan terus seperti ini tinggal diturunkan ini kita lipat belakang seperti ini ini kita lipat dan pasang seperti ini mulut kita buka ke bawah dan pasang ke jadi ruseo untuk ruseo ini artikulisnya super banget dan udah di prepend ya kalau kalian lihat ini berapa udah cicat belakang dari sana dan ya artikulisnya super banget bahkan dia bisa split bisa split bisa lekuk sejauh ini dan dikasih option hand tertutup dan terbuka dan senjatanya ya ini detailnya sangat sangat menarik ya ini yang masih yang yang ya ya yang 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 dan yang Terima kasih telah menonton! Dan band ini sendiri udah emang ngasih kita base untuk nyimpen semua part-part yang tidak terpakai. Jadi kayak tadi bisa nyimpen cakarnak krisikoh di bawah dan sisanya di isinya. Lalu ini juga berguna untuk menjadi evenly key palace. Jadi ada mode dimana si robot-robotnya akan ngumpul di satu tempat. Jadi ini kita lepas-lepasin dulu aja. Dan dimana sini butuh BSI. Untuk base-nya ini bawahnya juga ada roda. Jadi sebenernya bisa jalan seperti ini. Cuman gak ada pengunci untuk si Ryusei-O-nya di atas ya. Jadi Ryusei-O-nya bener-bener ditaruh aja untuk yang dijalankan. Dan yang ditunggu-tunggu gimana untuk membuat jadi daireno. Jadi untuk daireno kalian butuh tangan yang seperti ini. Jangan yang cakar naga. Jadi kita proses perubahan menjadi daireno. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi ini hasil gabungan daireno tanpa stiker. Dimana emang wow! Wow banget. enggak nyangka dengan teknologi sekarang kira bisa bikin seperti ini kirain bakal simpel tapi setelah kalau kalian raket ini bakal ngerasa wajar ini ribet banget tapi Wow hasilnya detailnya bagus dan ya ini adalah mode pertamanya di Reno mode DX lah kalau kita bilang gimana tangannya tuh itu nggak bisa nekuk kaku hanya dari pundak aja dan lain-lainnya juga di sini bandai ngasih topeng pas di Reno mau ngejurus jadi ini harus pakai stiker hitam dan nanti matanya emasnya lah ini bisa kalian lepas juga dari topeng dan topengnya ternyata cukup ribet ya untuk pasangnya jadi ini bisa dilepas dan kalian ganti yang tadi untuk artikulasi dasar Wow bisa muter tidak terganggu kaki nggak bisa dekuk karena emang di coci dari sini sama seperti di DX nya dan dapat senjatanya seperti ini ini pedangnya pun kita dapat versi normal dan ini kayaknya versi pas mau ngejurus pedangnya berwarna ini tinggal di lepas aja lalu pasang sini dan seperti ini untuk sarung pedangnya sendiri bisa dibikin bisa dibikin untuk pose ini kita ganti ke tangan khusus ini jadi ini tangan yang bisa kita buat nyengkram sarung pedangnya kita tinggal ganti seperti ini dan ya bisa pose seperti ini lalu kenapa yang bikin SMP ini spesial yang bikin ini spesial adalah karena kita bisa bikin dia jadi penuh artikulasi akan kita proses satu-satu tapi akan beberapa butuh dilepas partnya akan diproses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada artikulasinya bisa muter gak kekunci dan ya bisa pose ekstrim seperti ini untuk tambahan kalian juga bisa ada pose pake tangan kebuka ada dua dan ya bisa pakai spear juga cuma ini udah pose kerennya dan ya akan kita pose-pose untuk di video kan selamat menikmati oke dan untuk pose ini sebenarnya ada stickernya karena kalau di filmnya emang dayerno itu di dadanya emang tempat kokpit ya jadi sini ada stickernya cuman karena kita nggak pakai sticker sama sekali jadi ya kosong seperti ini dan dan ya gimana menurut pendapat kalian SMP dayerno menurut menurut maxtrum toys sih ini bagi kolektor power ranger sih wah super wajib ya detailnya keren mau dipajang juga keren mau dibandingin sama dari megazor power ranger lain juga oke 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 banget cuman ini gak tahan di stiker mungkin kalian yang jago bisa dicat terus juga kalau mau nyimpen perintilannya bandanya nyediain jadi ya bisa rapih enak juga dan ya gini aja review singkat untuk SMP nanti di nanti di akhir tahun udah ada si macan putih ya jadi ya ditunggu aja mungkin tahun depan lagi baru lanjut review SMP dan untuk dari mugian kura-kura kayaknya nggak beli dan ya ini aja ya gak tau akan dicatat apa enggak karena terlalu banyak banget detailnya mungkin nanti kecil-kecil aja dan ya itu aja untuk SMP dayerno kalau ada komen-komen bisa di komen di bawah dan semoga review ini membantu untuk yang masih galau mau beli SMP dayerno apa enggak kalau kalian enggak peduli box ada beberapa seller yang ngejual dengan box penyok ya itu di harga yang jauh banget di harga pasar itu lumayan banget dan coba cek di lelang-lelang siapa tau dapat dari harga yang murah juga oke itu aja untuk SMP dayerno sampai jumpa di review-review selanjutnya bye bye